masak simpel mie ayam rumahan assalamualaikum hai semuanya gimana kabarnya semoga selalu sehat dan baik ya teman-teman kali ini aku mau bikin mie rumahan mie ayam rumahan yang enak banget teman-teman bikinnya pun simpel dan tentunya juga ini lebih murah ya teman-teman karena hanya bondo gak sampai modal 20 udah dapet makanan yang enak oke disini aku rebus terlebih dahulu ayamnya aku pakai hanya seperempat aja teman-teman seperempat ayam aku rebus pakai daun salam kalau sudah matang kayak gini udah matang ya lalu aja kita angkat dan kita dinginkan oke selanjutnya ayam yang tadi ini yang udah dingin kita suwir-suwir suwirannya kalau menurut aku jangan terlalu kecil ya sedeng kayak gini karena nanti kan untuk toppingnya itu biar kelihatan mantep gitu teman-teman ini hanya aku belinya cuma seperempat kira-kira 8500 aja udah bisa beli untuk bahan utamanya si ayam oke ini sudah semuanya udah diswir selanjutnya ini untuk bumbu-bumbunya ya teman-teman ada 8 sejung buang merah 5 sejung buang putih setengah ruas jahe sama setengah ruas kunyit 3 butir kemiri sama 1 sendok teh ketumbar kita haluskan semuanya dan kita tumis disini belum aku kasih air eh belum aku kasih minyak dulu karena tadi aku blendrinya pakai air kita masukkan 1 batang serai daun jeruk sama daun salam oke kita usahin dulu sampai kadar airnya berkurang kalau sudah berkurang selanjutnya baru udah kita masukkan si minyak goreng ini ini minyak gorengnya agak banyak kan ya boleh ditambahin lagi sama teman-teman monggo karena disini aku gak pakai minyak ayam atau minyak yang biasa dipakai untuk mie ayam gitu disini aku cuma pakai satu langkah saja jadi biar enak simple gitu teman-teman tapi jangan khawatir rasanya enak banget kita tumis sampai bumbunya ini pecah dan harum kalau sudah pecah dan harum lalu kita masukkan si ayam ini yang sudah diswir tadi kita aduk semuanya selanjutnya kita bakal masukkan si kecap kalau teman-teman suka kecap suka mie ayam dengan apa ya dengan warna gelap dan manis boleh kecapnya itu lebih banyak boleh tapi kalau teman-teman sukanya warna kuning mie ayam yang warna kuning kayak gitu boleh kecapnya di skip oke kita masak ini dulu tanpa air ya teman-teman kita oseng-oseng sampai bumbunya ini meresap dan berkurang baru dah kita kasih air kaldu ayam jadi air kaldu ayam tadi jangan dibuang ya kita masukkan lalu kita masukkan juga si bawang pre ini aku pakai yang bagian putihnya dulu lalu kita masukkan garam kaldu bubuk sama lada bubuk kita masak di api yang cenderung kecil biar bumbunya meresap dan juga si ayam nanti semakin empuk oke ini sudah matang tuh teman-teman warnanya pemenggoda ini aku sukanya memang teksturnya seperti ini warnanya itu loh coklat banget kayak gini dan terakhir kita masukkan bawang pre yang bagian hijaunya udah jadi teman-teman tinggal kita bikin apa bikin mie nya ini enak banget teman-teman hanya modal sedikit gak nyampe 20 ribu udah jadi makanan yang enak ini aku pakai mie kita masak mie nya aku suka mie teksturnya tuh kecil panjang dan lurus kayak gini teman-teman oke selanjutnya aku masukkan juga batang sawi jadi biar matang selanjutnya terakhir ini kita masukkan si daun sawinya kita masak sampai benar-benar matang lalu kita angkat dan kita tiriskan boleh pakai mie kering kayak aku boleh pakai mie basah monggo sosial serai ya disini aku pakai kecap asin boleh di skip karena sudah pakai bumbunya aja udah enak jadi gak usah dipakaiin kecap asin juga gak apa-apa teman-teman oke selanjutnya kita masukkan si mie tadi kita aduk dulu ya mie nya ini ya teman-teman oke kita campur jadi satu kalau sudah kayak gini sudah tercampur bumbunya sama mie nya yang tadi ini selanjutnya baru udah kita kasih sayur-sayuran disini sayur-sayuran tadi kita tata secara rapi kayak gini selanjutnya bintang utamanya si ayam wah ini enak banget teman-teman ini kurang satu tadi juga aku gak pakai pansik jadi aku tadi lupa gak beli pangsit oke ini udah jadi teman-teman kita kasih taburin bawang goreng dan sambal samus tomat dan sambal tomat eh sambal tomat saus sambal wah kita aduk ya ini teksturnya enak banget rasanya juga enak buat teman-teman yang ingin mie ayam yang berkuah nanti boleh ambil kuah dari sayurannya ya karena sudah enak banget ini wah mantep banget teman-teman semoga bermanfaat aja teman-teman video kali ini wassalamualaikum and bye-bye